Oke, Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi di Fajar Deli. Kali ini kita akan bahas tentang VTube lagi ya. Di sini Mas Bro kalau misalnya pengen masuk VTube ya, perhatikan baik-baik video ini. Oke, di sini Mas Bro bisa dilihat di Play Store, Mas Bro ketik aja ke VTube APK gitu. Di situ udah di-download berapa kali? 6 juta ya, udah 6 juta kali. Berarti dalam tanda kutip, VTube itu membernya udah 6 jutaan. Nah, seperti itulah bahasanya ya. Oke, dengan member 6 jutaan itu udah gede banget ya. Udah misalnya kalau misalnya dia kan jalurnya piramida tuh ya. Piramida, 2222 gitu kan ngembang gitu, 6 juta itu udah gede banget. Istilahnya udah lebar sekali di pojok bawahnya. Nah, yang jadi masalah adalah namanya sistem MLM Ponzi seperti ini. Piramida seperti ini. Ini sangat riskan ya. Bagi member-member, berarti kan membernya udah banyak sekali. Dan dalam bisnis piramida seperti ini atau Ponzi seperti ini, yang berbahaya adalah member-member setelahnya. Oke, di sini teman-teman banyak bilang, Oh, VTube itu gratis, nggak pakai modal. Oke ya, nggak pakai modal itu mas bro cuman dapat 30.040 hari loh. Ngapain gitu kita ngelakuin hal yang misalnya buat beli kuotanya nggak cukup lah bahasanya seperti itu ya. Kalau mas bro ikut yang gratis tanpa rekrut-rekrut lah bahasanya seperti itu. Dan di sini si perusahaan VTube itu ada namanya Fast Track. Fast Track, jadi biar cepat gitu dapat penghasilannya banyak. Di sini nawarin bintang 1 sama bintang 6. Kalau misalnya mas bro mau beli bintang 1, bintang 1 itu biayanya 10 VP atau bisa dibilang 10 dolar ya, 150 ribu rupiah lah. Kisaran segitu. Dan mas bro pakai duit beneran. Nah, nanti kalau mas bro beli itu, ya mas bro itu dapat sekitar ya 4.600an per hari ya. Seperti itu selama 40 hari. Oke, ya jadi kurang ya. 4.600 ya. Kurang juga ya. Jadi di sini mas bro, kalau misalnya udah masuk ke VTube, nanti plan-plan-plan-nya pasti ya akan disuruh Fast Track. Atau beli-beli bintang. Di sini bintang paling mentok adalah bintang 6. Dengan biaya 10.000 VP atau 10.000 dolar. Kalau di rupiahnya mungkin sekitar 150 juta. Wow ya. Berarti kan VTube itu bukan bisnis gratis lagi ya. Intinya itu udah namanya bisnis investasi. Investasi pemutaran uang. Mungkin seperti itu ya bahasanya. Jadi mereka itu muter-muterkan duit anggota seperti itu. Jadi udah mas bro misalnya beli bintang 6. Di bintang poediasari. Di piramida pojok bawah. Oke. Ya untuk... Yang jadi masalah adalah kalau di VTube ini. Misalnya mas bro nonton iklan ya. Kan ada misi ya. Misi nonton iklan ya. Ya. Itu dibayarnya bukan pakai uang langsung. Nah namanya pakai virtual point. Virtual point. Ya. Atau VP. VP tersebut bisa digunakan untuk naik bintang. Ya. Bisa digunakan juga untuk... Ditukar jadi duit. Jadi 1 VP 1 dolar lah. Seperti itu bahasanya. Oke. Dan setelah misalnya mas bro itu beli bintang 6. Dengan 150 juta. Di sini iming-imingnya. Dapat keuntungan per hari itu sekitar 4.700.000 sekian. Kalau udah 40 hari itu jadi 188 juta. Terus kalau dikurangi modal kan menurutnya 10.000 VP atau 150 juta. Mas bro dapat keuntungan bersih selama 40 hari 38 juta rupiah. Wow ya. Jadi kita modal 150 juta. Dapat untung 38 juta rupiah. Pastikan kalau misalnya orang awal. Wah iya ya. Mending kita jual mobil. Jual rumah ya. Kita naikin beli bintang 6. Dapat duit segitu. Oke gak semendah itu bro. Mas bro. Itu dikasih perusahaan dari VTube nya. Itu berupa virtual point. Atau virtual. Namanya juga virtual. Dan untuk mencairkannya. Mas bro harus lewat counter exchange ya. Itu ditukar. Kalau ada yang mau beli. Oke lah. Kalau misalnya lagi booming-boomingnya awal-awal dulu VTube keluar. Jadi banyak bakal member baru yang pengen fast track. Mas bro dapat point banyak. Misalnya beli yang ini ya. Yang apa namanya. Dapat yang 10.000 dollar. Atau bintang 6 ini. 10.000 VP. Mas bro gampang banget tuh jualnya tuh. Per hari ada sekitar 337 VP ya. Mas bro bisa jual gampang. Wah ya tebal hari punya dapet 4 juta del. Melonton lagi dapet 330 VP. Dijual lagi. Cepet banget ya. Dapet duit. Kalau misalnya banyak yang fast track ya. Ya. Karena VP ini berguna untuk fast track ya. Orang member baru ya. Kalau dia belum punya VP kan. Mereka perlu VP buat naikin bintang gitu ya. Seperti itu. Nah. Masalahnya. Kalau udah di level-levelnya udah banyak. Namanya bisnis piramida. Itu mentoknya disitu mas bro. Yang mau fast track gak ada. Member baru gak ada masuk. Siapa yang mau fast track. Gila gak. Ini. Udah deh. Jawab aja deh. Kalau misalnya gak ada member baru. Gak mungkin ada yang mau fast track siapa gitu. Yang mau fast track yang bisa beli VP kan member baru bro. Member baru. Beli VP paket duit beneran ya. Bukan kertas ya. Paket duit beneran ya. Kalau udah gak ada lagi mentok. Bukan yang direkrut lagi. Udah lah. Abis lah. Bisnis ini akan gulung tikar. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya nih ya. Kalau menurut kita nih. Ujung-ujungnya. Nanti perusahaan bikin manuver. Ya. Manuvernya gini. Bikin sesuatu di media sosial. Ayolah. Uninstall fitu. Penipuan gitu ya. Padahal itu dari perusahaannya bro. Bisa seperti itu loh. Nah nanti teman-teman pada install fitu. Pu install lah. Udah selesai. Perusahaan pergi ya. Mereka udah dapet untung. Pergi. Udah abis soalnya bisnisnya. Mereka nyiptain bisnis baru lagi yang serupa. Seperti itu mas bro ya. Kalau bisnis seperti ini nih. Namanya bisnis ponzi itu seperti itu ya. Jadi mereka itu. Kalau udah mentok nih membernya. Mereka buang itu bisnis. Ya bikin bisnis baru yang serupa. Seperti itu. Oke ya. Jadi hati-hati banget ya. Bagi teman-teman yang sekarang ini udah level-level bahaya. Kalau fitu. Karena membernya udah banyak. Semakin banyak member. Semakin sedikit pula. Prospek. Bahannya gitu ya. Rata-rata MLM seperti itu. Kalau misalnya produknya gak jelas seperti ini ya. Nonton iklan dapet duit. Gila aja. Kalau normalnya kan. Si pemilik produk. Itu bayar ya. Terus yang dapet duit. Providernya. VTube-nya. Atau kalau misalnya YouTube. YouTube-nya dapet duit. Seperti itu ya. Jadi kalau yang nonton kok dapet duit gitu ya. Harusnya yang nonton tuh yang beli produknya gitu ya. Gak masuk akal ya. Seperti itu. Jadi produknya ini gak bergadah. Kecuali kalau MLM-nya yang produknya banyak gitu guys. Seperti Olive Flame. Terus apalagi ya. Tiense ya. Tiense tuh banyak banget produknya. Dia mungkin emang rekrut juga. Tapi rekrut bukannya utama seperti itu. Dia itu intinya jual barang itu. Mungkin bisa masih jalan gitu. Seperti itu. Tapi kalau ini kan gak jelas. Produknya. Seperti itu. Jadi hati-hati banget nih. Ini udah level bahaya nih mas bro ya. Kalau menurut kita sih gak lama lagi ini akan hilang nih. Akan hilang. Terus. Hilang. Ribut gitu ya. Wih. Gue gak bulang, gue gak balik. Nanti habis itu. Ayam lagi. Muncul lagi misalnya serupa. Gitu lah. Sama meal segala macem. Banyak lah pokoknya mas bro. Yang cerdas lah kalau gitu. Oke. Mungkin sekian informasi jadinya. Jangan lupa untuk like ya. Dan subscribe channel mas bro. Dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.